Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Pertempuran hape baru dari waktu ke waktu emang gak ada abis ya guys. Nah buat lebih dongkrak penjualan para vendor gak segan buat pangkas harga jualnya biar lebih laku keras. Sesuai dengan judul videonya, disini gue nyaring hape turun harga yang paling dalem ya guys. Oke langsung aja nih berikut 5 hape turun harga paling anjrok di bulan November 2022 versi Yatekno. Number 5 When I press play all I hit is you Hape turun harga paling anjrok dimulai dari Huawei Nova 9 nih guys. Kalau dulu pas awal rilis harganya berada di angka 7,6 juta. Sekarang harganya udah turun jadi 5,3 jutaan via toko hijau ya guys. Kelebihan paling memikat dari hape ini terletak pada desain layar lengkungnya ya. Which is layarnya tersebut punya ukuran 6,57 inci dengan panel OLED 120Hz. Selebihnya hape berchipset Snapdragon 778G ini juga nawarin kemampuan kamera memukau ya. Terutama berkat sensor RYYB. Well untuk link pembelian hape nya ada di deskripsi tuh. Pengen beli duitnya gak ada. Yailah kesian bener sih lo. Nyari kerjaan susah banget bang. Ya emang begitu kan. Jual diri udah di obral tetep gak laku. Ya miara tuyul Gisono. Udah miara tuyul pas cari duit kalau saing sama babi nyepet bang. Number 4 Rekomendasi hape turun harga berikutnya ada Samsung Galaxy M53 5G nih guys. Kalau dulu Samsung matok harganya di angka 6,3 juta. Sekarang harganya berada di angka 4,9 jutaan di toko Goya Technostore ya guys. Gak cuma menarik dengan chipset Dimensity 900 5G nya aja. Tapi hape ini juga naorin kamera membuka dengan kuat kamera belakang 108MP. Which is hasil fotografi yang didapetin punya resolusi yang sangat tinggi ya. Nah sebagai hape menengah Samsung. Kebawaan layar Super AMOLED Plus 120Hz juga ngebuatnya semakin menarik ya guys. Oke untuk link pembelian hape nya ada di deskripsi. NUMBER 3 NUMBER 1 kita nuncian Untuk lebih mendongkrak penjualan Xiaomi juga memangkas harga jagoan semi flagshipnya nih guys HP yang dimaksud adalah Xiaomi 11T Pro Khusus untuk varian memori 8x256GB nya Kalau dulu harganya berada di angka 7 juta Sekarang harganya udah merosot jadi 5,8 jutaan aja Di toko gue ya, Techno Store, DCOPE, ataupun Tokopedia Kelebihan paling menggiurkan dari HP ini Tentu aja terletak pada chipset Snapdragon 888 5G nya ya Terlebih juga nih, Xiaomi gak segan buat ngasih triple camera 108MP dengan OIS Dukungan speaker Harman Kardon hingga pengecasan 120W Mantep dah pokoknya, buat gaming berat kayak Genshin Impact atau PUBG Mobile Gitu dong, Genshin jangan ML mulu Emang mengapa sih kalau ML? Males Wati dibacotin mulu padahal udah ngeloh pake Tank Lah kok bisa dibacotin? Iya gara-gara Wati beli item ROAMnya level 15 bang So langsung aja, kalau cocok sama HPnya HPnya bisa disikat load, link pembelian yang ada di deskripsi NUMBER 2 NUMBER 2 Satu lagi nih, HP buatan Samsung yang kedapatan lagi turun harga juga Dia adalah Samsung Galaxy S21 FE 5G Sebagai seri murah dari keluarga Galaxy S21 Series Galaxy S21 FE 5G ini tetap memikat lewat chipset Exynos 2100 5G ya guys B2 untuk layarnya sendiri dibuat dengan semewah mungkin Yaitu dengan Dynamic AMOLED 2x120Hz yang super cernih dan juga mulus Ngebahas harga jualnya nih guys Kalau dulu varian 8x128GB nya dijual seharga 9 juta Sekarang harganya udah turun jadi 8,1 jutaan di Tokopedia Kemudian untuk varian 8x256GB nya yang dulunya itu ada di harga 10 juta Sekarang juga udah ikutan turun harga jadi 8,3 jutaan di Tokopedia juga Well untuk link pembeliannya ada di deskripsi Nomor 1 Buat kalian yang anaknya epel banget Seri iPhone 11 tentu sangat menarik karena harganya udah turun Anjlok ya guys Kalau dulu varian memori 64GB nya itu dijual seharga 13 juta Sekarang harganya turun jadi 8,4 jutaan aja ya guys Kemudian untuk varian 128GB yang dulunya dijual seharga 14,2 juta Sekarang juga udah ikutan turun harga jadi 9,2 jutaan aja Harga jualnya yang udah murah tetap ngebuat HP ini bernilai ya guys Karena dia pake chipset gacor berjenis Apple A13 Bionic Dual kamera super bening 12MP dengan stabilisasi jempolan dan masih banyak lagi Oke kalau kesem-sem sama si iPhone 11, link pembeliannya ada di deskripsi Well guys setelah ngeliat deretan HP turun harga yang gue rangkum tadi Kalian naksir sama HP di nomor berapa nih guys Kalau duit yang udah ada HPnya bisa dibeli secara online lewat toko gue ya Technostore di Shopee atau Tokopedia biar aman ya Oke terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax